halo 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 guys welcome to channel Ayo Tensei jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-up update-up mimin iklannya janiski wajajan mimin oke mimin doubling ya guys menikah yuzu apakah kamu bercanda kata si Baikun nih guys dia kaget si yuzu tiba-tiba ngajakin nikah gitu guys mengapa tiba-tiba yuzu mengatakan ini apakah dia sudah tahu yuzu Baikun tak punya banyak waktu tersisa kamu bisa menghabiskan hari-hari terakhir bersamanya jangan biarkan dia pergi dengan penyesalan seperti itu jika dia tidak menyukaimu bagaimana bisa dia menikah denganmu tidak tidak benar seharusnya mengatakan kalau dia mencintaimu Baikun ini bukan lelucon aku serius katanya gitu ini mungkin satu-satunya cara agar aku dapat memberikan kompensasi kepada Baikun kamu pasti sudah tahu kata si Baikun nih guys kira-kira si Baikun mau terima dalam aranya si yuzu ya guys Hai si Baikun enggak mau kalau izu ngajak jenika cuma gara-gara dia udah eh haban nyawanya guys cincu karena kamu mengetahui segalanya maka kamu seharusnya tahu kamu tidak perlu membahas dengan cara ini membalasnya dengan cara ini masih gitu tapi katanya gitu Hai terlebih lagi setelah menyelamatkanmu aku adalah dermawan besar suku Daze demi aku kamu pasti akan lebih menjaga orang-orangku di masa depan sungguh menyenangkan Hai izu jika kamu benar-benar ingin menembus kesalahan mengapa kamu tidak membawa sesuatu yang praktis berikan keuntungan untuk rakyatku beri lebih banyak hidupku pasti akan menjadi lebih berharga Hai bahkan jika itu untuk memperjuangkan kepentingan lebih banyak pelan hai 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 kamu tidak bisa menganggap enteng hidupmu sendiri dan berkorban sesuka hati aku juga tidak mau tapi saat itu kamu sudah dalam bahaya jika kamu pergi tidak akan ada harapan untuk masa depan Daze dan orang-orangku menyebabkan mengapa Baikun selalu bisa mengatakan sama berapa hal yang menjengkelkan ketika dia begitu serius atau mungkin dia mengatakan itu dengan seganja Hai dia hanya tidak ingin membuatku sedih lagi jadi izu jangan sedih lagi Hai donbisai mengapa izu menataku seperti ini apakah dia menyadari kalau apa yang baru saja aku katakan itu Hai izu apakah kamu sudah makan sudah hai 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 tapi aku belum makan hai 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 e he 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 ada dan juga gini Hai mengapa kamu bahkan tidak punya apa-apa untuk dimakan dan kamu sangat kedinginan apakah tidak ada yang membawakan makanan sebenarnya apa terlihat black moon akan datang mengantarkan makanan untukku setiap hari katanya gitu terus dia lagi di perjalanan nih ke arah kemanyehizu mau ngambil makanan guys tapi hari ini masuk ayo oh si patriarknya diam-diam meminta ya guys mungkin dia lupa bukan lupa cuma dia lagi di suatu tempat patrik juga tidak ingin mengganggu ku jadi dia sengaja agar izu membawa aku pergi untuk makan bersama agar kamu dapat merasakan kealianku baru-baru ini aku menemukan beberapa bumbu dan bahan baru kamu bisa mencobanya nanti pas masuk ke rumah oke si aku belum pernah mencobanya oke si aku belum pernah mencobanya masakanmu kata baik selamat mencobanya 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 terima kasih kerana mencobanya selamat 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 mencobanya